Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat datang di Halo Pria Channel Kembali lagi bersama saya dengan Pak Pria Hari ini kita akan belajar tentang ekonomi bisnis Apersepsi Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu permintaan dan penawaran Serta hukum permintaan dan penawaran Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu masyarakat Menunjukkan bahwa kegiatan permintaan dan penawaran Sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya harga barang yang berlaku Dengan demikian perubahan harga akan mempengaruhi Besarnya jumlah barang yang diminta atau permintaan Dan jumlah barang yang ditawarkan atau penawaran Learning Objective Pada akhir materi ini Peserta akan mampu menjelaskan apa itu elastisitas Peserta akan mampu menjelaskan jenis-jenis elastisitas Peserta akan mampu menjelaskan rumus elastisitas permintaan Peserta akan mampu menjelaskan rumus elastisitas penawaran Dan peserta akan mampu menjelaskan kurva elastisitas permintaan dan penawaran Apa itu elastisitas? Elastisitas merupakan pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan Bisa juga disebut tingkat kepekaan terhadap perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan yang lainnya Jenis-jenis elastisitas Elastisitas yang pertama adalah elastisitas harga Persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan Yang disebabkan oleh persentase perubahan harga barang tersebut Kedua, elastisitas silang atau cross elasticity Persentase perubahan jumlah barang X yang diminta Yang disebabkan oleh persentase perubahan harga barang lainnya Ini adalah terkait dengan jumlah barang yang substitusi Dan ketiga adalah elastisitas pendapatan Persentase perubahan permintaan akan suatu barang yang diakibatkan oleh persentase perubahan pendapatan Atau income real consumer Artinya jika pendapatan seseorang meningkat maka akan ada yang namanya perubahan permintaan Yang tadinya tidak membutuhkan barang mewah menjadi membutuhkan barang mewah Selanjutnya adalah elastisitas permintaan Apa itu elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta Atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang Rumus elastisitas adalah besar kecilnya perubahan terhadap Besar kecilnya perubahan tersebut dinyatakan dalam koefisien elastisitas Atau kita sebut E elastisitas Yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut E D elastisitas permintaan atau elastisitas dimen E Q atau delta Q per delta P dikali P per Q Delta Q itu artinya perubahan jumlah permintaan Atau Q2 permintaan yang kedua dikurang permintaan pertama Jumlah unit permintaan kedua dikurangi jumlah unit permintaan pertama Selanjutnya delta P adalah perubahan harga kedua dikurangi perubahan harga pertama P itu price atau harga mula-mula Q itu adalah kuantiti atau jumlah permintaan mula-mula Oke kita masuk ke dalam soalnya Pada saat harga 400 kita sebut ini adalah P1 Jumlah barang yang diminta adalah 30 unit adalah Q1 Kemudian harga turun menjadi 360 kita tulis itu adalah P2 Jumlah barang yang diminta 60 unit itu adalah Q2 Hitunglah besar koefisien elastisitas Tadi kita sudah tahu rumusnya ED elastisitas dimen atau elastisitas permintaan Q2 dikurangi Q1 per P2 dikurangi P1 dikali P1 per Q1 Maka hasilnya adalah Q2 dikurangi P2 dikurangi P1 dikurangi P360 dikurangi 400 adalah 40 Itu kita mutlakin ya seharusnya min tapi kita mutlakin jadi 40 Dikali P1nya 400 per 30 Hasilnya adalah 400 per 40 ED sama dengan 10 Artinya barang tersebut termasuk adalah permintaan elastis Karena lebih besar dari 1 Maka dia termasuk contoh kebutuhan mewah atau luxury Selanjutnya adalah kita lihat kurvanya seperti ini Jika dia elastisitas maka kurvanya adalah landai Oke kita masuk ke elastisitas penawaran Apa elastisitas penawaran? Adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecila jumlah barang yang ditawarkan Atau tingkat kepakaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga tersebut Rumus elastisitas penawaran adalah Sama seperti elastisitas permintaan Bedanya adalah disini kita sebut ES Elastisitas supply Ya sama yaitu delta Q per delta P dikali P per Q Q2 dikurangi Q1 P2 dikurangi P1 Dan dikali P1 per Q1 Kita lihat soalnya Pada saat harga 500 itu adalah P1 Jumlah barang yang ditawarkan adalah 40 unit adalah Q1 Kemudian harga turun menjadi 300 Adalah kita tulis P2 Jumlah barang yang ditawarkan 30 unit itu adalah Q2 Hitunglah besar koefisien elastisitas penawarannya Ya sudah tahu tadi kita lihat Nah maka adalah IS adalah Q2 dikurangi Q1 per P2 dikurangi P1 dikali P1 per Q1 Maka hasilnya adalah Q2 dikaling P2 dikurangi 50-P2 dikurangi P3 dikurangi P2 dikurangi P3 dikurangi P5 dikurangi 500 per 8000 sama dengan 0,5 dia termasuk dalam elastisitas inelastis inelastis adalah termasuk kebutuhan primer atau pokok dan ini gambar kurvanya inelastis ya dia curam ya tadi kalau elastis adalah landai kalau inelastis adalah curam oke terima kasih atas perhatiannya sekian dari saya selamat belajar tetap semangat sampai jumpa pada pertemuan berikutnya